Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gemini apa kabar ketemu lagi di channel Zodiac Garyan satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan Zodiac Gemini di bulan Maret tahun 2023 ini nah seperti apa ramalan untuk Zodiac Gemini di bulan Maret tahun 2023 ini simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ya dan kita akan bahas lengkap semuanya mulai dari karir pekerjaan asmara keuangan hingga tendensi tendensi yang lainnya dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja untuk Zodiac Gemini di bulan Maret 2023 ini ada sesuatu yang masih kamu pendam ada sesuatu yang masih kamu tahan di dalam diri kamu dan jujur saja kamu tuh pengen melepaskan segalanya yang memberatkan kamu pengen melepaskan segala sesuatu yang membebani kamu tetapi masih ada beberapa hal yang menumpuk di dalam diri kamu sampai-sampai kalau bisa saya katakan ya tampungan emosi kamu itu sudah tidak bisa lagi menampung segala macam emosi yang ada di dalam diri kamu jadi ya kalau bisa saya katakan ya akan ada tsunami emosi yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu dan ini disebabkan oleh apa teman-teman Gemini terlalu lama menyimpan masalah terlalu lama menyimpan emosi yang ada di dalam diri kamu emosi yang sengaja ditahan dipendam terlalu lama ini memang memiliki resiko yang kurang bagus ya beresiko muncul ke permukaan dalam wujud yang cenderung negatif dan biasanya hal ini sering kali teman-teman Gemini di beberapa bulan yang lalu kamu sering pura-pura baik-baik saja meskipun ya kamu merasakan ada beberapa perkara ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu jadi ya di awal bulan Maret 2023 ini memang ya teman-teman Gemini kamu merasakan adanya beberapa situasi yang tidak baik-baik saja karena apa kamu memendam kamu memendam beberapa perkara memendam beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dan bisa saja ini bisa meledak sewaktu-waktu loh di seluruh emosi yang tumpah keluar semuanya as of cup emosi kamu akan tumpah ruah semuanya dan ini berbahaya hanya tinggal nunggu waktu saja di bulan Maret tahun 2023 ini jadi ya saran saya sebelum memang ya memasuki ke arah yang lebih parah lagi diupayakan di fase awal bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman Gemini kamu harus bisa untuk meregulasi emosi karena Pak akan sangat penting sekali loh untuk meregulasi emosi yang ada di dalam diri kamu karena dengan emosi yang bisa kamu regulasi dan kamu bisa memvalidasi emosi yang kamu rasakan setidaknya ini bisa meminimalkan dampak dari terlalu lama menahan emosi yang ada di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya berharap untuk teman-teman Gemini ya kamu harus bisa untuk mengendalikan emosi ingat ya teman-teman Gemini harus bisa mengendalikan emosi bukan emosi yang mengendalikan kamu karena yang memang di dalam beberapa faktor dalam beberapa hal di kehidupan kamu masih memicu terjadinya emosi-emosi yang ada di dalam kehidupan kamu jadi ya saya berharap di bulan Maret 2023 ini jangan sampai ada kesalahan jangan sampai ada kecerobohan yang bisa menghancurkan kebahagiaan di dalam diri kamu hanya karena kamu tidak mampu dalam tanda kutip mengendalikan emosi di kehidupan kamu dan ingat ya jangan terlalu sering jangan terlalu sering ya menahan ataupun memendam emosi-emosi yang kamu rasakan dan jangan sering pura-pura baik-baik saja jangan sering tersenyum palsu jangan pura-pura bahagia di bulan Maret 2023 ini karena apa efeknya yang rugi nanti malah akan diri kamu sendiri dan kemudian secara posisi usaha ataupun secara posisi pekerjaan yang memang di bulan Maret tahun 2023 ini teman-teman Gemini masih merasakan adanya beberapa masalah yang terjadi adanya beberapa masalah-masalah yang muncul di dalam posisi kehidupan kamu dan jujur saja teman-teman Gemini di bulan Maret 2023 ini perasakan ya usaha dan juga pekerjaan masih ada beberapa perkara masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan hati-hati karena memang di dalam posisi usaha di dalam posisi pekerjaan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini sumber masalahnya itu adalah orang-orang terdekat kamu dan ini harus diwaspadai betul terutama dalam usaha dan juga pekerjaan kamu karena apa ketika sumber masalahnya adalah orang terdekat di dalam diri kamu makanya ada perasaan yang bimbang ada perasaan yang bingung waduh gimana ya menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu sehingga apa jujur saja teman-teman Gemini ketika di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu di fase awal bulan Maret 2023 ini ada beberapa perkara ya kamu jujur estres emosi frustasi dengan masalah yang kamu hadapi karena apa kamu gak pernah tahu apa saja sih masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi dan saya rasa di awal bulan Maret 2023 ketika ada beberapa hal yang membuat stres ada beberapa hal yang membuat emosi yaitu merupakan hal yang wajar tetapi ya apapun itu stres kamu frustasi kamu harus bisa dikendalikan jangan sampai stres yang berlebihan frustasi yang berlebihan justru malah bisa menghambat ya beberapa hal yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu karena ya memang di fase awal bulan Maret tahun 2023 ini ya kamu jujur ya dalam kondisi yang capek secara fisik dan juga capek secara mental karena apa tubuh yang capek secara fisik emang ya ini diakibatkan karena kamu kurang istirahat ya dan kamu juga dalam satu posisi secara mental ada beberapa kesulitan untuk mengelola emosi makanya tadi saya katakan kamu sering memendam emosi sering pura-pura baik-baik saja sehingga apa kamu kesulitan untuk mengelola emosi kamu dengan baik dan hasilnya apa hasilnya kamu sering lupa untuk berpikir logik berpikir logis di dalam penyelesaian masalah usaha dan juga pekerjaan kamu sehingga ketika kamu mudah emosi mudah marah dan hati-hati dengan emosi yang meluap begitu berapi-api itu merupakan hal yang wajar meskipun hanya karena terpicu dengan masalah sepele dan hal ini harus diantisipasi untuk Zodiac Gemini supaya apa tidak berkelanjutan dan nantinya malah merugikan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini itu sendiri jadi ya saya berharap memang ya di bulan Maret awal ada rasa malah yang muncul di dalam diri kamu itu memang bisa merepotkan diri kamu sendiri jadi ya jangan terlalu cepat ya untuk terprovokasi dengan emosi-emosi yang ada karena ya situasinya teman-teman Gemini kamu harus cerdas di dalam mengendalikan emosi kamu dan ingat jangan mudah terpancing emosi hanya karena masalah-masalah sepele yang ada di dalam posisi kehidupan kamu karena ya memang saat ini kamu sedang merasakan adanya emosi-emosi yang sedang berkejolak di dalam diri kamu dan kamu pernah mengalami hal ini sebelumnya dan saya yakin kamu pasti bisa untuk melewati hal ini semuanya dengan sebaik-baiknya termasuk menuntaskan beberapa perkara yang ada dalam usaha dan juga pekerjaan kamu dan kemudian di poin yang berikutnya secara posisi rejeki ketika kita berbicara soal posisi rejeki ya memang untuk teman-teman yang memiliki sedia Gemini di bulan Maret tahun 2023 ini kamu harus selalu bisa bersyukur ya dengan posisi rejeki yang ada di dalam kehidupan kamu karena ya terlepas dari apapun yang terjadi di minggu pertama itu lebih banyak pengeluarannya karena apa ada kebutuhan ini ada keperluan ini itu dan sebagainya yang tentu saja ini akan memicu terjadinya perkara akan memicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya jujur ya di minggu pertama teman-teman Gemini memang akan merasakan adanya berbagai macam perkara-perkara yang terjadi di dalam pengeluaran kamu tetapi di minggu kedua setidaknya teman-teman Gemini sudah mulai mampu untuk meregulasi pengeluaran kamu sehingga apa tidak ada sesuatu yang berebihan ya di dalam kondisi kehidupan finansial kamu dimulai dari minggu kedua bulan Maret tahun 2023 teman-teman Gemini setidaknya kamu sudah mulai bisa nih untuk mengendalikan posisi pengeluaran kamu dan minggu ketiga setidaknya ya keseimbangan ya stabilitas di dalam kondisi keuangan kamu betul-betul bisa terjaga dengan baik ya dan kamu harus mensyukuri ini merupakan hal yang bagus ini merupakan hal yang positif yang memang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam kondisi kehidupan kamu secara menyeluruh ya dan kamu harus bersyukur ini merupakan hal yang positif di dalam posisi keuangan kamu dan di minggu terakhir memang kamu betul-betul prepare ya teman-teman Gemini hampir sama dengan teman-teman Taurus kamu prepare untuk menghadapi bulan Romandon tahun 2023 sehingga apapun yang terjadi di minggu terakhir bulan Maret tahun 2023 kamu berada dalam situasi-situasi yang baik dalam situasi yang bisa mengendalikan posisi keuangan kamu dengan sebaik-baiknya karena kamu sadar ya di bulan April nanti akan ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dan kamu sudah jauh-jauh hari teman-teman Gemini sudah mempersiapkan apa saja amunisi untuk bulan Romandon dan juga untuk lebaran di tahun 2023 ini dan ini saya rasa merupakan salah satu bentuk kecerdasan ya kecerdasan finansial yang baik ya untuk memanage keuangan kamu jauh-jauh hari dan kemudian di poin terakhir secara hubungan asmara untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini bagi teman-teman Gemini yang sudah menikah memang saya katakan di bulan Maret tahun 2023 ini ada beberapa hal yang cukup membahagiakan ya di dalam posisi kehidupan asmara kamu bagi yang sudah berumah tangga karena apa? ada pemahaman yang bagus ada pemahaman yang bisa dikatakan saling mengerti satu sama lain apapun yang terjadi di dalam posisi rumah tangga kamu dan kemudian secara ekonomi di dalam rumah tangga di awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Maret 2023 teman-teman Gemini memang kamu merasakan adanya hal-hal yang baik adanya hal-hal yang positif di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa tidak ada sesuatu yang harus dicemaskan tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan karena memang masih ada posisi yang baik masih ada posisi yang cukup positif di dalam urusan asmara rumah tangga kamu dan secara ekonomi di bulan Maret 2023 ini secara posisi ekonomi di dalam rumah tangga memang masih ada beberapa kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kamu memang ya ada beberapa pengeluaran tetapi setidaknya dengan situasi anggaran rumah tangga kamu itu sangat cukup ya untuk menghadapi bulan Maret tahun 2023 ini jadi ya saya rasa tidak terlalu jadi perkara tidak terlalu jadi permasalahan-permasalahan yang harus dicemaskan ataupun dikhawatirkan secara berlebihan jadi ya saya rasa bagi teman-teman gemini sendiri secara hubungan asmara so far so good lah tidak terlalu ada masalah yang harus dicemaskan ataupun dikhawatirkan secara berlebihan dan kemudian bagi kamu yang memiliki pasangan tetapi belum menikah disini memang tugas kamu adalah bagaimana untuk meminimalkan kesalahan meminimalkan pertengkaran dan juga terfokus untuk saling membahagiakan satu sama lain dan jujur saja di bulan Maret tahun 2023 ini untuk teman-teman Taurus ya ada beberapa perkara ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu tetapi ya at least terlepas dari apapun yang ada terlepas dari apapun yang terjadi untuk teman-teman gemini kamu juga harus bisa memahami ya hampir sama dengan teman-teman Taurus ya kondisi hubungan asmara kamu bagi yang belum menikah tapi sudah punya pasangan teman-teman gemini masih merasakan ya adanya kebaikan-kebaikan yang dimana didasari dari kemampuan yang bagus antara kamu dengan pasangan menciptakan kebahagiaan ada support system yang baik di dalam posisi hubungan asmara kamu sehingga apa dari support system yang bagus tentu saja akan membawa teman-teman gemini merasakan adanya hal yang baik merasakan adanya hal yang positif di dalam posisi kehidupan kamu secara menyeluruh dan tetap bersyukur ini merupakan kebaikan-kebaikan yang nyata ini merupakan kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam posisi kehidupan kamu dan kemudian terakhir bagi teman-teman gemini yang single disini memang ya kamu bahagia ya dengan kesendirian kamu dalam arti kata bukan masalah bahagia karena gak punya pasangan tetapi kau bahagia bisa memperbaiki apa-apa saja yang ada di dalam diri kamu kamu pernah melakukan kesalahan pernah melakukan beberapa kekeliruan dan kamu pernah salah di dalam meletakkan hati kamu makanya kenapa kamu kecewa di dalam setiap hubungan asmara yang memang salah satu penyebabnya adalah kamu salah memberikan hati kepada orang yang salah jadi inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa kekecewaan yang muncul di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini di bulan Maret 2023 ini memang harus bisa lebih cermat harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi kehidupan kamu jangan sampai ada kesalahan kembali di dalam memberikan hati karena jangan main-main dengan hati kamu harus bisa berhati-hati di dalam menjaga hati kamu jangan sembarangan diberikan kepada orang yang salah yang hanya bisa menyakiti kamu mengkhianati kamu dan memberikan tekanan memberikan beban di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman Gemini tetap fokus ya untuk memperbaiki diri dan fokus untuk memberikan hati kepada seseorang yang tepat ya dan kurang lebih seperti ini situasi yang kemungkinan besar bakalan terjadi dan juga dirasakan oleh Zodiac Gemini di bulan Maret tahun 2023 ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman semuanya untuk teman-teman Gemini bisa saja ini relate cocok dengan teman-teman Gemini ataupun kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman Gemini sekalian ada hal baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian sekian dari saya mohon maaf pada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lapor Dine Pangasuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh